selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati siapapun diantara kita yang menyatakan beriman kepada Allah beriman kepada Rasulullah untuk tunduk tuntunan Nabi Muhammad selamat menikmati selamat menikmati tidak ada alasan berat tidak mengenal susah tidak ada yang sulit untuk dilakukan selamat menikmati dari Muhammad Muhammad dari Muhammad Muhammad SAW sebab sebab mustahil tidak mungkin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita meragu kita meragu pertanyakan kebenarannya mungkin atau tidak selamat menikmati selamat menikmati bahwa berita itu memang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam ayat ini yang baru saya bacakan adalah ayat Al-Quran di dalam ayat ini Allah Azzawajal menjelaskan bahwa pernyataan dan komitmen orang-orang yang beriman itu kalau dipanggil diseru diminta kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam an yakulu sami'na wa apa'na jawaban mereka dan pernyataan mereka adalah sami'na wa apa'na siap kami mendengar dan kami akan selalu melaksanakan ini orang yang beriman tidak tidak kemudian dibenturkan dengan kebiasaan tidak dibenturkan dengan perasaan ya ewoh pekiwoh malu sungkan takut atau pertimbangan waduh nanti kepentingan kita akan begini dan akan begitu tidak firman Allah dan sabda nabi salallahu alaihi wassalam harus didaunukan dan diutamakan malam ini ma'asyiral muslimin rahimuakumullah marilah kita membaca sebuah hadith dari rasulullah salallahu alaihi wassalam yang diriwayatkan ala alimah muslim rahimuhullah dari sahabat abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu hadith abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan ala alimah muslim rahimuhullah قال alimam muslim rahimuhullah hadithana yunus ibn abdil a'la قال hadithana ibn wahbin قال akhbarani amr قال sami'tu abu yunus an abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu قال قال rasulullah salallahu alaihi wassalam waladhi nafsu muhammadin biyadih la yasmau bi ahadun min هذه alumah yahudiun walanasraniun bima ursiltu bih thumma yamud walam yu'min bima ursiltu bih illa kana min ashabi nar ini sabda nabi sallallahu alaihi wassalam riwayat muslim yang jelas jelas sahih riwayat muslim imam muslim mendapatkan hadith ini dari gurunya yang bernama yunus ibn abdil a'la yunus ibn abdil a'la yang digelari oleh para ulama sebagai fakih ahli misra tuannya ilmu fikih untuk wilayah mesir cukup kalau orang sudah berbicara tentang fikih di kota mesir dan sekitarnya di zaman itu yang pertama disebut namanya adalah yunus ibn abdil a'la rahimahullah nah ucapannya didengar oleh para pejabat yunus ibn abdil a'la ucapannya didengar oleh para pejabat jadi ketika para pejabat pemangku wawenang dan kekuasaan akan mengambil kebijakan memutuskan terkadang bahkan sering mereka meminta masukan dari yunus ibn abdil a'la rahimahullah minta masukannya gimana pendapat anda dan didengar bukan cuma bahasa basi didengar dan dilaksanakan nah karena keilmuannya tidak diragukan kemampuannya diakui kedekatannya kepada Allah membuat dia pun membuat beliau ucapannya didengar oleh orang ketika terjadi musim kemarau panjang beliau diminta untuk berdoa dalam sholat istisqa beliau lah yang dipilih untuk berdoa kepada Allah untuk hujan diturunkan ini yunus ibn abdil a'la rahimahullah hadith ini diperoleh beliau dari gurunya yang bernama Abdullah ibn wahab ulamak besar di zamannya dan di negeri mesir juga rahimahullah ta'ala salah satu min lato'i fi tarjamatihi diantara biografi beliau yang membuat kita akan tercengang adalah saat namanya namanya bukan cuma masuk dalam berusaha bukan cuma disodorkan namanya diberi tawaran untuk menjabat sebagai kawvi bukan seleksi dulu enggak namanya dipilih langsung oleh khalifah guna menjabat sebagai seorang kawvi seorang kawvi itu kedudukannya sangat tinggi dalam kerajaan karena seorang kawvi memiliki wewenang untuk memutuskan hukuman dan juga mengeksekusinya tetapi ibn wahab rahimahullah ta'ala menolak menolak jabatan mentereng seperti itu ditolak oleh ulama padahal enggak perlu iklan tidak perlu tambahnya tidak perlu keluar duit langsung ditunjuk ya sini jadi kawvi ya iya enggak perlu keluar-keluar kesana kemari tidak perlu mengubar janji langsung diangkat sebagai kawvi denger enggak mau kenapa para ulama tidak mau diangkat sebagai pejabat pemangku apa namanya kekuasaan sebagai penguasa dan yang semisalnya beberapa ulama memberikan keterangan karena mereka pada hari kiamat ingin dikumpulkan bersama para nabi dan para rasul sementara sementara rombongan para pejabat dan penguasa itu rombongan sendiri inginnya ada dalam rombongan rasulullah s.a.w. s.a.w. makanya lebih milih tetap dalam posisinya sebagai seorang guru agama bertugas berda'wah mengajarkan islam menyampaikan al-quran dan sunnah nabi s.a.w. dengan harapan nanti pada kiamat kelak dibangkitkan Allah wa'azza wa'ajal masuk dalam rombongan para nabi dan para rasul tidak ingin berpisah dengan nabi walaupun sekejap denger namanya dipilih jannana nafsah pura-pura gila pura-pura gila wa'az pura-pura gila agar apa tim yang dikirim khalifah lihat orang kayak gini kok dipilih jadi kawzi pura-pura gila acting ya macam-macam diperbuat ada seorang ulama bahkan secara sengaja pergi ke pasar bajunya dibalik enggak pakai sandal terlihat oh tim yang dikirim khalifah orang kayak gini mergulikan kawzi enggak deh coret, 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 coret lapor ke khalifah ya khalifah nama yang anda pilih ternyata tidak sesuai orang gila kok dipilih jadi kok oh iya ya enggak jadi setelah dicoret namanya ya kembali normal lagi orang itu dilakukan cuma untuk menghindar dari jabatan kok kalau sekarang orang enggak dapet jabatan lanjut pabih lagi lanjut orang zaman sekarang enggak semua sih kebanyakan enggak dapet jabatan bukan pura-pura gila gila beneran enggak dapet jabatan sudah jual ini jual ini hutang ini hutang itu bahkan bantuan ke masjid yang sudah diberikan ini bantuan dari saya ternyata ternyata nama yang enggak kepilih datang lagi itu bantuan kemarin mana ditarik lagi kenapa enggak jadi kemarin enggak kepilih iya itu mas sudah masjid apa sudah memberikan bantuan untuk masjid pula karena gagal terpilih ini kan tindakan orang gila juga nah orang yang normal dan sehat enggak mungkin dong sudah ngasih bantuan ke masjid ditarik lagi malunya tujuh turunan itu ini ulama yang bernama Abdullah bin Wahab rahimahullah ta'ala dari Amr bin Huraif seterusnya dari Abu Yunus dari sahabat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala hadir ini sahih alimah muslim rahimahullah ta'ala yang meriwayatkannya di dalam kitab al-iman di dalam kitab al-iman apa sabda Nabi SAW wal-ladhi nafsu muhammadin biyadih demi Allah demi Allah that yang jiwa muhammad ada di tangannya tidak ada satu orang pun artinya semuanya tanpa terkecuali di zamanku ini wa min ba'di dan sepeninggalku nanti sampai hari kiamat semuanya dari umat manusia yang ada di alam dunia ini kata Nabi SAW dia Yahudi dia Nasrani sama saja Nabi SAW menyebut Yahudi dan Nasrani karena mereka memang memiliki Alkitab Taurat dan Injil yang oleh al-Syeikh al-Albani rahimallah Muhammad Nasiruddin beliau mengatakan kalau Yahudi dan Nasrani dimasukkan faghairuhu min babi awla tentu agama dan keyakinan yang lain lebih-lebih lagi masuk dalam hadith Nabi SAW kata Rasulullah SAW kata Rasulullah SAW siapapun dia Yahudi Nasrani Majusi animisme tidak punya agama agamanya macam-macam dia mendengar keberadaanku sebagai seorang Nabi dan Rasul yang diutus Allah membawa syariat Islam menghapus semua syariat sebelumnya ala wajhil ladhi anzalallahu bih kata As-Syeikh al-Albani demikian dia mendengar tentang Islam keterangan tentang Nabi Muhammad SAW sebagaimana Allah turunkan Nabi melanjutkan kemudian dia mati meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak beriman kepadaku maka kata Nabi illa kanimin ashabinnar pasti dia masuk neraka yang bilang bukan saya yang menyampaikan Nabi Muhammad junjungan kita dan kekasih kita maka tadi di depan saya berikan muqaddimah kembali kepada keyakinan dan keimanan kita beriman percaya yakin dengan apa yang diucapkan Nabi SAW ataukah tidak dan ingat tadi saya sudah bocahkan ayatnya orang yang beriman itu kalau disebutkan ayat Allah disampaikan hadith Nabi pernyataan mereka apa sami'na wafana ini Nabi yang bersabda SAW di dalam hadith ini Nabi SAW menyatakan dengan tegas siapapun dia yang mendengar tentang Nabi Muhammad tentang Islam tentang Islam tentang Islam sebagai syariat yang menghapus seluruh syariat sebelumnya syariat yang sempurna ajaran yang terbaik agama yang diterima di sisi Allah satu-satunya tapi ternyata dia tidak masuk Islam tetap Yahudi-Yahudi Nasrani-Nasrani sampai meninggal dunia tetap dalam posisi seperti itu tidak beriman dan tidak masuk Islam Nabi yang mengatakan إِلَّكَنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ kecuali dia pasti termasuk penduduk neraka ini prinsip prinsip umat Islam sejak dulu ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW yang hari-hari ini prinsip dan akidah umat Islam yang seperti ini mulai coba untuk didangkalkan pendangkalan akidah keyakinan kita yang bersifat prinsip ini kemudian ingin digerus dihabiskan dihapus menganggap orang Yahudi sebagai sodara menganggap orang Nasrani sebagai sodara Tuhannya sama sama-sama ajaran Samawi keyakinannya juga sama ini sama sodara kita ya silahkan anda memilih mengikuti ucapan seperti ini atau tunduk dengan ucapan Nabi SAW yang sudah saya sebutkan tadi bahkan lengkap dengan sanatnya Nabi mengatakan إِلَّكَنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ Orangnya pasti masuk neraka kok Nabi yang menyatakan seperti ini bukan saya ingat Nabi Muhammad SAW kita tidak mengajarkan kebencian yang berbuntut pada kevoliman Islam juga tidak membenarkan kemudian mengganggu menyakiti membunuh melempar menganiaya terhadap mereka Islam tidak membenarkan tetapi tolong jangan kebablasan kebablasannya sampai dianggap sebagai sodara dianggapnya semua agama itu sama Surat Al-Bayyinah Surat pendek yang sering kita dengar selalu kita baca apalagi kalau bulan Ramadan Surat Tarawih إِنَّ الَّذِينَ كَافَرُوا مِنْ آلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَا خَالِدِينَ فِيْهِ Allah yang berfirman Allah menyatakan sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan kaum musyrikin demikian juga dari kalangan ahli kitab siapa ahli kitab Allah menyatakan في نَارِ جَهَنَّم dalam meraka jahannam ini akidah umat islam tolong jangan didangkalkan jangan digerus jangan diganggu-ganggu jangan digoyahkan dengan apapun cara dengan apapun alasannya karena di dalam ayat Al-Quran sekian banyak Allah menyebutkan seperti itu إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ sesungguhnya agama yang diriboy di sisi Allah satu-satunya hanyalah islam dengan diutusnya Nabi Muhammad s.a.w. maka semua ajaran yang diturunkan Allah sebelumnya terhapus dan tidak lagi berlaku yang berlaku adalah islam yang berlaku adalah islam sakit hati ini mestinya seperti itu sakit mestinya perasaan kita teriris-iris mestinya seperti itu nah ketika seorang paus senodo yang ketiga beberapa tahun yang lalu nah tiada mati paus yang tinggal di Mesir gereja koptik Alexandria Alexandria di kota Mesir yang katanya pejuang kemanusiaan yang punya jasa besar di dunia kemanusiaan nah meninggalkan dunia ini wah ucapan bela sungkawa ucapan turut berduka la hawla wa la quwata illa billah juga datang dari tokoh-tokoh tokoh-tokoh islam dalam tanda petik rame-rame menyatakan bela sungkawa turut berduka beliau adalah pejuang kemanusiaan yang ini yang ini orang islam menyatakan bela sungkawa dan ucapan berduka ada gak ajaran yang seperti ini nah Allah tadi sudah menyatakan fi nari jahannam dalam neraka jahannam sebaik apapun dia sebanyak apapun andil dan perannya dalam dunia kemanusiaan membantu pengusi menyiapkan panti-panti dan yayasan orang-orang jompo anak yatim membantu negara miskin mengadakan kunjungan ke wilayah-wilayah kumuh sebanyak apapun kebaikan dalam tanda petik yang dia lakukan itu tidak bermanfaat apapun di sisi Allah Allah berfirman dalam Al-Quran Allah yang berfirman dalam Al-Quran wakadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manfura Allah menyatakan dalam surat Al-Quran ini kami datangkan semua yang telah mereka perbuat pada hari kiamat nanti faja'alnahu haba'an manfura lalu akan kami jadikan yang mereka perbuat itu seperti debu-debu yang berterbangan tidak bermanfaat apa-apa tidak bermanfaat apa-apa ucapan bela sungkawa ini contoh kecil saja beberapa tahun yang lalu dua apa namanya mungkin tiga empat tahun yang lalu paus senode ketiga paus ke-117 saya masih ingat di gereja koptik Alexandria Mesir salah satu yang menyatakan ucapan bela sungkawa dan dalam rilis resminya itulah adalah presiden ikhwanul muslimin yang kita kenal namanya Muhammad Mursi itu dulu ketika masih menjawab sebagai presiden ikhwan muslimin IM yang katanya musuh barat katanya memperjuangkan Islam ya tapi kenyataannya seperti ini rilis resmi dalam laman mereka itu ucapan bela sungkawa berduka cita dipuji lagi bukan cuma ucapan bela sungkawa dipuji beliau telah melakukan ini 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 ya akhi saudaraku firman Allah tadi mau dikemanakan hadith Nabi SAW mau dikemanakan mau dikemanakan jelas beda nah cukup diamkan seakan-akan tidak terjadi apa-apa cukup begitu tidak perlu bela sungkawa berduka cita semoga diganti dengan paus yang lebih baik ini orang Islam yang meninggal belum tentu dia mengucapkan bela sungkawa sampai seperti itu nah belum tentu ini sangat menyedihkan sakit ikhwati filah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal kalau kita mau membuka sejarah sejarah Islam tokoh-tokoh ahlul kitab tokoh-tokoh ahlul kitab dari kalangan Yahudi dari kalangan Nasrani mereka yang Allah berikan hidayah mereka menjadi saksi dan mereka memberikan persaksian tentang kebenaran Islam dan tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW kita ambil sebagai contoh Raja Najasyi penguasa dataran Afrika menguasa dataran Afrika pada saat sahabat-sahabat Nabi berhijrah ke sana orang-orang Quraish mengirim tim pemulangan deportasi mereka memujuk dengan berbagai cara termasuk cara berdusta dan bohong menghasut Raja agar memutuskan untuk memulangkan mereka ke negeri asal Mekah tapi Allah gagalkan Allah gagalkan Raja Najasyi adalah pemeluk agama Nasrani kerajaan Habasyah ketiga itu adalah kerajaan Nasrani tapi jangan lupa Raja Najasyi ini juga seorang pemeluk Nasrani yang setia ketat belajar Injil membaca Injil belajar kepada para pendeta Nasrani yang masih lurus nah ini orang-orang pekah tim deportasi ini kemudian udah kita adu domba saja ini antara Najasyi dengan orang-orang pengikut Muhammad itu kita bilang Raja orang-orang Islam ini ternyata ngomongnya gak sopan tentang Nabi Isa tentang Isa di Maryam hah maunya begitu skenario nya datang mendengar Raja-Raja sudah pernah mendengar ucapan mereka tentang Isa bin Maryam yakuluna kaulan azimah orang-orang Islam ini punya keyakinan waduh saya gak berani ngomong nih Raja gitu tapi Raja Najasyi adalah seorang Raja yang adil dan bijak beliau mengatakan panggil mereka saya ingin mendengar secara langsung jawaban mereka seperti apa Ja'far bin Abi Talib yang maju menjelaskan Isa bin Maryam abdullahi wa rasuluh wa ruhuh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam cukup Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan juga utusan dari Allah dia adalah ruh dan kalimat yang dilemparkan Allah untuk Maryam Raja Najasyi turun dari singgah sananya ambil kayu kecil ini kayak kore api dipatah-patah kata Najasyi demi Allah jawabannya ini tidak ada bedanya dengan keyakinan kami orang Nasrani walaupun sekecil ini sama ini persaksian dari tokoh Nasrani di zaman itu yang akhirnya Raja Najasyi masuk Islam ketika meninggal dunia tidak disolatkan secara Islam Nabi Muhammad kemudian mengajak para sahabat untuk mensolatkan jenazah Raja Najasyi secara gaib di kota Madinah disolatkan ini pengakuan dari seorang tokoh Nasrani di zaman itu Heraklius Raja Romawi juga sama Heraklius Raja Romawi ketika mendengar tentang perkembangan Islam Raja Heraklius menasaran dengan berita Nabi Muhammad SAW kebetulan rombongan Abu Sufyan yang berdagang ketika itu dan memang sampai di negeri Syam pusat kerajaan Romawi ketika itu memang daerah Syam Heraklius meminta agar rombongan dari Mekah itu didatangkan, dihadirkan Abu Sufyan yang menjadi juru bicara beberapa pertanyaan diajukan oleh Heraklius siapa yang secara nasab dekat dengan orang yang ngaku Nabi ini saya bapaknya ada yang pernah jadi Raja? tidak ada ada bapaknya nenek moyangnya yang pernah mengajak dengan hal yang sama? tidak pengikutnya orang miskin, orang kaya, orang miskin Buddha atau orang bebas? ada yang Buddha, ada yang bebas pengikutnya bertambah? bertambah ada yang murtad karena benci? tidak ada pertanyaan semua dijawab apa yang diajarkan? begini terjadi peperangan? iya siapa yang menang? ya kadang menang, kadang kalah ada beberapa belas pertanyaan diajukan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukan sekedar pertanyaan basa-basi sebagiannya menggambarkan Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir dan itu tersebut di dalam kitab Injil saya ulangi kembali Raja Heraklius mengajukan beberapa pertanyaan itu bukan basa-basi sebagiannya berdasarkan apa yang beliau baca dari kitab Injil tentang ciri dan sifat Nabi terakhir yang akan muncul di akhir zaman setelah terjawab semua oleh Abu Sufyan Heraklius mengatakan demi Allah saya sudah yakin bahwa Nabi terakhir itu akan muncul tetapi saya tidak pernah menyangka ternyata dia Nabi terakhir itu justru muncul dari kalangan Arab tapi untuk yakin saya yakin akan muncul demi Allah wahai Abu Sufyan kalau misalkan yang engkau katakan tadi semuanya benar sesuai dengan fakta tidak mengada-ngada saya memiliku maudia kodamaiyahada orang ini yaitu Nabi Muhammad suatu saat nanti akan mampu menguasai tempat kedua telapak kakiku ini berpijak itu sudah sebuah keyakinan loh tidak pikir-pikir panjang ini Heraklius mengatakan pasti sampai disini kekuasaannya dari mana Heraklius tahu kalau bukan dari kitab Injil yang dia baca bukan cuma meramal bukan cuma memperkidakan itu sebuah jawaban yang pasti kata Heraklius selanjutnya seandainya saya bisa memastikan bisa ketemu dengan dia saya akan tekatkan asa untuk bertemu dengannya kalau misalkan saat ini saya bisa berada di sampingnya akan aku basuhkan telapak kakinya akan melayani Nabi Muhammad dibersihkan kakinya bukan cuma disiapkan sandal bukan cuma ini kakinya siap dibasuh Heraklius siap membasuh dan bersihkan telapak kaki Nabi Muhammad SAW ini sebuah kesaksian dari tokoh Nasrani raja lagi raja bukan raja, kerajaannya kecil Romawi imperium kerajaan besar kekuasaannya yang meluas dan melebar tanah Eropa, daratannya semua plus daerah Syam, Mesir, dan yang lainnya dibawah kekuasaan Romawi itu seorang raja yang mengakui melihat gelagat seperti itu ini para pendeta para panglima perang, orang-orang dekatnya sudah mulai kurus-kurus ini soal Heraklius sempat menyampaikan kepada para pengikutnya sudah lah kita terima aja ajaran dia ini ajaran Muhammad ribut teriak-teriak sini Heraklius karena gengsi takut kehilangan kedudukan takut dijauhi takut ditinggalkan pengikutnya karena gitu ya keimanannya yang seharusnya dipilih kalah dengan kepentingan yang sifatnya duniawi tadi takut ditinggal pengikut takut jabatannya hilang takut kedudukannya diambil takut diprotes takut ini segala macam ya kata Heraklius enggak cuma pengen nyoba aja kok cuma pengen ngetes enggak enggak serius aku padahal dalam hati kecilnya mengakui kebenaran ajaran Nabi Muhammad s.a.w. Heraklius pengakuan Salman Al-Farisi contoh ketiga yang berkeliling puluhan tahun lamanya mencari kebenaran dari satu pendeta Nasrani pendeta yang lainnya pindah lagi pindah lagi setiap-tiap pendeta itu ditinggalkan bukan karena abah tapi karena meninggal dunia setiap kali pendeta itu akan meninggal dunia Salman bertanya wahai bapak pendeta dalam hadith yang diriwati Imam Ahmad rahimallah dalam musnadnya wahai bapak pendeta wahai guru engkau kan tahu aku punya semangat untuk beribadah kepada siapa engkau berwasiat kepadaku agar aku belajar kepada dia kata pendeta itu wahai anakku yang aku ketahui di bumi ini yang masih mengikuti ajaran Nabi Isa dengan benar hanyalah pendeta si A disana temulilah dia sampaikan salam dariku begitulah percakapan kecil antara Salman dengan sang guru pendeta meninggal dunia Salman Al-Farisi cari sana mengabdi melayani sang berita pas hampir meninggal pertanyaannya sama wahai bapak pendeta wahai guruku engkau kan tahu aku ingin mencari kebenaran kalau engkau meninggal kepada siapa engkau wasiatkan aku untuk belajar kepadanya wahai anakku tidak ada lagi yang aku ketahui mereka yang hidup di atas muka bumi ini seperti ajaran Nabi Isa yang sesungguhnya kecuali pendeta si B terus sampai akhirnya guru yang terakhir pendeta Nasrani ketika akan meninggal dunia juga sama kata pendeta tersebut wahai putraku wahai anakku wahai muridku sudah tidak ada lagi di atas muka bumi ini yang beribadah di atas ajaran Nasrani seperti halnya ajaran Nabi Isa bin Maryam tidak ada lagi aku adalah orang terakhir tetapi wahai putraku masa munculnya Nabi terakhir sudah semakin dekat lihat pendeta-pendeta Nasrani zaman itu sudah bisa apa membaca inilah inilah masanya Nabi yang terakhir itu muncul karena disebutkan ditulis dalam Taurat dan Injil tentang Nabi terakhir yaitu Muhammad bahkan namanya pun Muhammad Muhammad adalah Muhammad ciri fisiknya tempat lahirnya seperti apa tempat hijrahnya bagaimana tanda-tanda tanda-tanda kenabiannya lengkap ditulis dalam Taurat dan Injil tetapi mereka sendiri yang merubah-rubah mengganti-ganti menghapus sekian banyak ayat dihapus 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 diganti dihubah-rubah tetapi para pendeta yang tadi Nasrani yang masih di atas ajaran Nabi Isa bin Maryam menyatakan seperti itu menyatakan seperti itu yang terakhir begitu Wai Putraku sudah masanya Nabi terakhir muncun dia berasal dari negeri seperti ini akan berhijrah ke sebuah negeri yang panas tandus dikelilingi oleh dua gunung tetapi disana banyak pohon-pohon kurma kebun-kebun kurma dia tidak tidak makan barang sedekah tetapi dia mau makan makanan hadiah diantara kedua bahunya ada tanda kenabian cap kenabian lingkaran berwarna hitam ditumbui bulu-bulu lembut seperti besarnya telur burung ada diantara kedua pundak Nabi di bagian belakang itu tanda-tanda dan cirinya luar biasa kan disebutkan dalam Injil tapi Injil yang masih bersih Injil yang masih asli Injil yang masih asli akhirnya selamat farisi begitu cari berita sampai ditipu dijadikan Buddha kambing-kambing yang dirampas orang jadi Buddha perjalanan panjang dari Persia dari Iran zaman sekarang ini sampai ke Madinah gontang ganti majikan diperjual belikan sebagai Buddha sampai akhirnya menjadi Buddha orang Yahudi di pinggiran kota Madinah sedang bekerja membersihkan kurma karena dia Buddha ternyata sepupu majikannya datang dari Madinah sepupuku ada orang baru datang di Madinah katanya ngaku sebagai Nabi salman farisi yang baru manjat pohon kurma denger Nabi pulang soap turun eh kumpulan apa tadi ceplak ditampar sama majikan eh kamu itu budak kerja lagi oh iya ya budak saking seneng ya kan ya nunggu nunggu Nabi 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 mana Nabi terakhir mana Nabi terakhir denger sedikit ada Nabi katanya ngaku Nabi datang di Madinah turun lupa statusnya bukan update status lupa status sudah selesai masa kerjanya sore ya yang namanya budak kan ada jam kerja ada jam istirahat bawa kurma sekeranjang datang ke pusat kota Madinah ikut-ikut kumpul-kumpulan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya salman datang wahai tamu orang yang mulia orang agung saya punya sedikit kurma sedekah dari saya silahkan dimakan kata Nabi Muhammad ayo dimakan 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 minta sahabatnya makan kata salman saya perhatikan orang itu ternyata tidak makan kurma ini tanda pertama tidak mau makan barang sedekah besoknya bawa lagi sekeranjang kurma eh tamu agung kemarin saya perhatikan anda gak makan ini sekarang hadiah buat kamu Nabi minta para sahabat untuk makan beliau juga ikut makan dua kalau makanan hadiah mau dimakan sampai suatu saat ketika ada proses pemakaman jenazah Nabi Muhammad selamat ikut keluar menyaksikan salman al-farisi jalan dari belakang ngikutin Nabi juga faham salman al-farisi ingin melihat cap kenabian di belakang di sini sengaja oleh Nabi dibuka bajunya ya agar dibuka gini sengaja agar salman al-farisi melihatnya betul ada cap kenabian nah melingkaran sebesar telur burung hitam ditumbuhi bulu-bulu halus wah saking senang ini tandanya sudah dipeluk dari belakang mangis bahagia senang puluhan tahun bukan limas tahun dua tahun puluhan tahun sabernya luar biasa mencari kebenaran itu ya memang orang mencari kebenaran butuh waktu perlu proses yang panjang ini buktinya puluhan tahun mangis sejadinya Nabi Muhammad faham sallallahu alaihi wa'ala'alihi wasallam artinya ma'asyur al-muslimin rahimahkumullah sampai sebetal dan serinci ini Nabi Muhammad itu digambarkan di dalam kitab injil sampai serinci ini tapi kalau saya buka-buka injil gak ada eh sudah dipalsukan itu menjelas tadi pernyataan pendeta guru terakhir salman al-farisi sudah gak ada lagi orang yang beragama dan beribadah orang nasrani sebagaimana ajaran sesungguhnya Isa bin Maryam saya orang terakhir enggak the last man wow baik itu orang terakhir gitu ya orang terakhir subhanallah salman al-farisi nah pendeta warakah bin naufal contoh keempat yang masih sepupu dengan Ibunda Khadijah bintu Khwailib ini di awal islam loh kalau tadi hijrah ke Madinah sudah berapa tahun Najasyi apa namanya beberapa saat sebelum hijrah ke Madinah Heraklius Raja Romawi itu sudah berada di Madinah ketika beliau mengirim surat untuk para raja dan para pembesar negeri ini di awal islam baru mendapatkan wahyu pertama di Gua Herak ikrah walahi ma'an Nabi Qari baca gak bisa baca baca gak bisa baca dekat terus sampai Allah turunkan ayatnya ikrah bismi rabbika alladhi khalak khalakal insana min alak ikrah warabbukal akram alladhi allama bilqalam allamal insana ma'alam ya'alam lima ayat pertama dari surat al-alak Nabi Muhammad pulang ke rumah menggigil gemuntar minta diselimuti selimuti cerita ada apa wahyu suamiku ceritakan semua kepada Ibunda Khadijah setelah tenang Ibunda Khadijah mengajak Nabi Muhammad menemui sepupunya seorang pendeta bernama Warakah bin Naufal didengarkan ceritanya langsung Warakah bin Naufal menyimpulkan langsung loh tanpa pikir panjang demi Allah yang menemui engkau wahai aputra pamanku gitu panggilannya yang menemui engkau di gua itu adalah yang menemui Musa alaihi salatu salam yaitu malaikat Jibril alaihi salam lihat langsung kesimpulan pertama ini demi Allah kata Warakah bin Naufal sang pendeta ini nah engkau akan diusir kaummu sendiri seandainya aku masih hidup aku akan membila kamu Nabi Muhammad mengatakan awamu khriji yahum mereka akan memusir saya iya kata pendeta Warakah bin Naufal tidak ada setiap tidak ada orang yang berdawah dan menyampaikan seperti yang engkau sampaikan itu pasti akan diusir dan dimusuhi oleh kaumnya sendiri maka pengikut para Nabi itu ya wajar kalau dibenci dan dimusuhi nah diancam ingin diusir segala macam jangankan kita para Nabi dan para rasul pun demikian nah itu pendeta Warakah bin Naufal pengakuannya Abdullah bin Salam pendeta Yahudi pendeta Yahudi datang menemui Nabi SAW ya Muhammad saya akan ajukan beberapa pertanyaan beberapa pertanyaan yang bisa menjawab ini cuma Nabi kenapa disebutkan di dalam Taurat lengkap ciri dan tanda seorang Nabi itu bisa menjawab pertanyaannya satu, dua, tiga jawabannya begini jawabannya begini beberapa pertanyaan yang diajukan dijawab dengan Nabi SAW Abdullah bin Salam langsung mengatakan saya bersaksi tidak ada semban yang berhak dibadai kecuali Allah dan saya bersaksi engkau adalah benar-benar utusan Allah langsung masuk Islam kenapa ternyata berita di dalam Taurat tentang Nabi yang terakhir memang betul nyata fakta ada pada diri Nabi Muhammad SAW masuk Islam kata Abdullah bin Salam Ya Rasulullah innal Yahud kaum buhjin orang Yahudi ini bangsa pendusta orang Yahudi itu bangsa pendusta ini yang menyebut bukan saya mantan pendeta Yahudi rahibnya mereka sahabat Nabi Abdullah bin Salam begini wahai Nabi saya ingin membuktikan kepada anda coba anda panggil tokoh-tokohnya saya sembunyi nanti saya bersembunyi coba anda tanyakan kepada mereka Abdullah bin Salam ini menurut mereka seperti apa dikumpulkan Nabi tokoh-tokohnya yuk kumpul semua datang mereka Abdullah bin Salam sembunyi di belakang layar di belakang dinding kata Nabi Muhammad kaifa Abdullah bin Salam fiikum menurut kalian Abdullah bin Salam semua itu wah dipuji puji-pujinya tinggi banget wah tokoh kami pendeta kami orang alim diantara kami orang terbaik diantara kami pujinya setinggi langit sudah dipuji begitu ya habis-habisan sudah habis kata-kata untuk memuji Abdullah bin Salam keluar sambil mengatakan ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah mengucapkan dua kalimat syahadat di Puan ini wah bukan dalam hitungan menit nal kemaskian detik langsung ya Muhammad Abdul bin Salam itu orang paling kasar paling jahat paling jelek wah dihabisi sehabis-habisnya dihabisi sehabis-habisnya subhanallah ini orang-orang Yahudi terjadi momen seperti ini di hadapan Nabi s.a.w. tetapi saya kira beberapa contoh ini cukup ya cukup untuk membuktikan bahwasanya tokoh-tokoh Nasrani di zaman dulu yang betul-betul mempelajari Injil sebagaimana mesti dan seharusnya itu mereka mengerti betul tentang kebenaran Islam kita yang hidup di zaman ini tidak perlu membuka Injil Bernabas Injil Paulus Injil Yohanes perjanjian lama perjanjian baru tidak perlu dibuka-buka ya saya ingin membuktikan apa namanya bahwasanya Islam itu benar tidak perlu cukup ayat dan hadith tadi cukup dengan persaksian orang-orang tadi cukup Nabi Muhammad begitu marah marahnya bukan kesembaran sahabat marahnya kepada Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala ingat yang dimarahi siapa? Umar bin Khattab yang memarahi Rasulullah kapan? di zaman wahyu apa yang dilakukan sahabat Umar membuka-buka lembaran kitab Taurat dibuka-buka Nabi melihat marah kepada sahabat Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala engkau ragu dengan kebenaran agama kita? melihat Umar bin Khattab yang sudah pasti masuk surga imannya mentok mentok itu sudah betul-betul ya tinggi sekali di zaman wahyu lagi di zaman wahyu artinya kemungkinan untuk tersesat tidak adalah sudah dipastikan masuk surga oleh Nabi SAW masih ada Nabi yang akan mengingatkan menegur meluruskan itu dilarang untuk membuka-buka lembaran Taurat itu pun Taurat zaman dulu bukan Taurat zaman sekarang Nabi marah maka tidak perlu acara apa namanya debat dengan misionaris ya kemudian apa membahas Injil membuktikan bahwasanya Injil itu ada kontradiksinya ada begini menghabis-habiskan waktu cukup ayat kita sudah yakin kok dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Muhammad SAW ini terkait dengan eksistensi Islam kita eksistensi Islam kita Islam kita ini sebagai umat Islam Muslimun orang Islam jadi ikutilah aturan-aturan di dalam Islam lakukanlah bimbingan-bimbingan dan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW beliau yang mengajarkan Islam jangan buat aturan sendiri ikutilah aturan dan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW SAW demikian juga ikuti pemahaman para ulama pemahaman para ulama bukan ulama zaman sekarang ulama yang berbicara bukan beresarkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW ulama yang diulamakan nah bukan tetapi betul-betul ulama itu yang diikuti ini sebentar lagi tanggal 25 Desember hari ini tanggal 22 besok 23 beberapa hari lagi orang Islam demi menjaga akhidat dan eksistensinya tidak perlu mengucapkan selamat Natal untuk orang Nasrani tidak perlu apalagi sampai mengadakan PAM SWAKARSA pengamanan gereja masjid aja tempat ibadah umat Islam tidak pernah dia jaga gak pernah dibuat pasronda kiliran orang Nasrani mengadakan kebaktian puji-pujian kepada Tuhan berbuat syirik kekufuran dibuat pengamanan gereja kalau ada orang Islam lewat apalagi berjubah jengkot-jengkot hei hei jangan deket-deket udah curiga sama kita emang kita pengen ngebom enggak deh amin iya enggak subhanallah buat atas nama umat Islam lagi la hawla walaku wa taillabillah hadith yang kita bahas ayat-ayat yang saya bacakan tadi cukup ingat kita tidak mengajarkan kebencian berarti boleh bang Ustadz dibom gak boleh boleh diganggu enggak boleh boleh dilemparin enggak boleh kita juga tidak boleh kemudian melakukan perbuatan zalim kemudian tempat parkirannya dibocorin semua tempat parkiran gereja misalkan atau bawa ular meleng ada berapa ratus ekor dilempar ke dalam gereja biar lampunya dimatiin lempar bom Molotov itu juga tidak dibenarkan di dalam islam tidak seperti itu kebencian kita adalah kebencian yang tertuntun kebencian kita adalah kebencian yang syari'i kebencian kita adalah kebencian yang adil bukan kebencian yang berdasarkan sikap zalim ulama' sepakat haram hukumnya mengucapkan selamat hari besar untuk orang-orang masrani sepakat seperti yang disebutkan al-imam ibn al-qayyim al-jawziyah dalam kitabnya ahkam ahli zimma sepakat ittifak a'immatil arba'ah dalam madhab syafi'i dalam madhab hanbali dalam madhab maliki dalam madhab hanafi semuanya sepakat haram hukumnya menghadiri mengucapkan selamat untuk hari-hari besar mereka kalau diundang tidak perlu datang apalagi buat sepanduk kami keluarga besar haji muhtar pakai haji lagi mengucapkan happy christmas oh boy selamat hari natal untuk saudara-saudara kami orang-orang masrani tingkatkan toleransi buat sepanduk tuh astaghfirullahaladzim ayat dia langgar hadith dia langgar kesepakatan ulama dia langgar jangankan menghadiri jual beli barang mohon maaf untuk para penjual barang jual beli barang yang dipastikan untuk mensukseskan acara perayaan hari besar mereka haram hukumnya ulama yang bilang misalkan ada panitia perayaan natal datang toko sembako besar datang ini pak ini kami beli gula satu kuintal untuk perayaan besok malam natal wah satu kuintal deh hitung-hitungan wah adina okeh ini pribun itu ulama yang bilang bukan saya silahkan dibaca kitab ahkam ahli rilmah karya ibnul qayyim al-yawziyah beli menginginkan dari ulama-ulama lainnya ulama lainnya gak boleh jual beli datang ini untuk perayaan natal mohon maaf mas mohon maaf silahkan cari toko yang lain wah nanti kalau di toko nanti toko kita gak laku rapopo rapopo akidahnya tuh disitu itu akidah kita prinsip sifatnya ini prinsip gak bisa ditawar-tawar nah oh gak bisa pak kalau untuk kegiatan seperti itu saya ini muslim tapi gak saya muslim tolong di tempat yang lain saja kehilangan pelanggan gak apa-apa Allah ganti dengan lebih baik Allah ganti dengan lebih baik nah jangkankan itu subhanallah ulama al-imam malik imam malik rahimahullah kemudian dikatakan oleh salah seorang ulama la a'lamu apana saya tidak tahu adanya orang yang menyedih pendapat imam malik ini kata beliau ini kapal penumpang ya kapal penumpang kapal kapal penumpang umum ternyata rombongan orang-orang nasrani naik disitu tujuannya untuk kesatu sebuah gereja guna merayakan hari-hari besar mereka ini perahu umum loh ulama berfatwa tidak boleh ikut menumpang kapal itu lebih bagus sabar nunggu kapal yang lainnya sampai seperti itu sekapal saat apa aja gak mau kenapa? karena mereka akan mengadakan acara seperti itu nah tanzilu suhtah minallah ya'azawajal alaihim murka Allah akan turun untuk mereka sampai seperti ini masalah prinsip tapi ingat kita tidak mengajarkan kebencian yang berbasis kezoliman kita tidak membenarkan apa namanya kegiatan peledakan kemudian apa namanya pembakaran pembunuhan perusahaan itu tidak dibenarkan di dalam islam terus ya biasa aja lah gak usah ngucapin selamat yaudah hari 25 Desember ya hari biasa hari biasa gak usah buat sepanduk gak usah buat ini dan yang semisal gak usah nah biasa-biasa aja gak usah dianggap walhamdulillah ulama Indonesia yang waktu itu diketuai oleh Buya Hamga majlis ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa haramnya menghadiri dan juga mengucapkan Natal alhamdulillah walaupun saat itu menjadi apa dipolitisasi zaman itu di zaman itu Buya Hamga tapi alhamdulillah umat islam di Indonesia sudah punya pegangan yang kuat jadi tidak usah ini 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 lakum dinukum waliyadin untukmu agamaku untukku agamaku eh untukmu agamamu untukku agamaku ini Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin mas nek memahami Al-Quran ojo dengan pemahamanmu dewe mas memahami Al-Quran itu ada caranya ada protapnya fahami Al-Quran dengan pemahaman Al-Quran fahami Al-Quran dengan hadith nabi fahami Al-Quran dengan pemahaman sahabat baca keterangan para ulama seperti apa memahami ayat lakum dinukum waliyadin untukmu agamamu untukku agamaku ayo kita saling begini saling mencintai saling mendukung saling membantu sampaipun dalam urusan ibadah dan per apa itu keagamaan saling mendukung saling ini tidak seperti itu mas memahaminya ayat lakum dinukum waliyadin ini artinya untukmu agamamu untukku agamaku dan kita beda Allah berfirman dalam Al-Quran antum bari'una mimma a'malu wa anabari'un mimma ta'malun dalam surat Yunus Allah menjelaskan tafsir dari ayat lakum dinukum waliyadin tafsirnya Allah sebutkan sendiri dalam Al-Quran jadi gak usah ditafsirkan sendiri Allah yang menafsirkan Allah menyatakan kalian waya orang-orang kafir berlepas diri dari apa yang aku lakukan dan saya pun berlepas diri dari apa yang kalian lakukan itu tafsir dari lakum dinukum waliyadin siapa yang menafsirkan Allah dalam surat Yunus ayat 41 nah kalau tidak 40-an lah insyaallah 41 atau 46 sekitar itu antum bari'una mimma a'malu wa anabari'un mimma ta'malun ini semua ma'asyurul muslimin saya sampaikan sebagai bentuk nasihat karena ini adalah eksistensi akidah kita sesuatu yang bersifat prinsip tidak bisa ditawar-tawar Allah dan Rasulnya lebih kita dahulukan diatas ucapan siapapun aturan Islam harus diutamakan diatas aturan-aturan manapun tetapi ingat yang perlu ditegaskan lagi kita tidak mengajarkan kebencian berbasis kevoliman benci kita adalah benci yang terbimbing benci kita adalah benci yang syari'i nah itu yang perlu diingat selalu demi menjaga eksistensi Islam yang ada pada diri kita walhamdulillah kita harus bersyukur kepada Allah wa'azza wa'ajal yang telah memilih kita semua menjadi bagian dari umat Islam menjadi bagian dari umat Islam semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk wafat diatas Islam juga memudahkan kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah untuk kali yang terakhir sebelum nafas yang terakhir sempat mengucapkan apa kalimat la ilaha illallah itu harapan kita eksistensi diatas keislaman kita wallahu alam bisawab mudah-mudahan bermanfaat subhanakallahumma wabihamdik ashadu wa la ilahil anta astaghfiruka wa atubi ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh